Selamat siang Tribunars, bertemu lagi bersama saya Mas Kedawatman Kali ini saya sudah berada di kawasan sky level dari Paris, Punjabah Di sini saya akan seharusnya khusus meliput tentang wahana Pickup Park Yaitu Taman Burung Merak Nah di sini terdapat beragam macam jenis burung merak Yang bisa kita lihat langsung Yang biasanya kita hanya bisa lihat di TV atau permajalah Sekarang kita bisa melihat burung merak di sini secara langsung Dan tentunya cukup di sighted ya Dari jenis burung merak yang ada di sini Mereka di sini cukup jinak Jadi ketika apabila kita berkati mereka tidak terlalu merasa terancam Dan yang pasti ya di sini kita juga tidak terlalu boleh Ya mengganggu, mengusik mereka atau memaksakan mereka untuk diajak berfoto Dan lihat Bulunya cantik banget Tribuners Ya tribuners Burung meraknya jinak banget Ngambil dari jarak sedekat ini Mereka tidak merasa terusik Merasa tentang dan aman Pokoknya patuhi peraturannya Kita tidak boleh Sembarangan memegang burung merak yang ada di sini Terus juga jangan membuat burung meraknya merasa terancam Nah kalau ngambilnya tenang aman Setelah yang ada di sini dimanjakan dengan beragam jenis burung merak yang bisa kita foto Tapi di sini kita juga dimanjakan beberapa semacam taman-taman juga yang ada di sini Tamannya sangat rapi Dan juga terdapat beberapa jenis tanaman-tanaman yang ada di sini Jadi di sini cocok banget untuk jadiin sepakoto Di India namanya jenisnya India Blue India Blue ya Kang ya Oke Terus kira-kira Umurnya ini 5 tahunan 5 tahunan ya Kira-kira apa sih yang membedakan India Blue ini dengan jenis burung yang ada di Indonesia Lebih gede Satu lebih gede Keduanya Bulunya itu kan ini biru itu hijau Oke dan itu kalau Dari panjang ekornya mana yang lebih panjang Lebih panjang dari India Dari India ya Oke Berarti memang burung merak yang ada di sini semuanya jinak-jinak Kang ya Iya jinak Kita di sini Bertenang sama menjinak Kang Supaya bisa beradaptasi sama manusia juga Oke beradaptasi sama manusia juga Siap Ini namanya White People White People Ini dari mana nih Kang Ini dari Kongo Oh dari Kongo Jauh banget ya Dari luar juga Kalau dari secara postur tubuh Dengan yang India Blue Beda Kang ya Beda Dari India Blue Berarti India Blue lebih Postur tubuhnya lebih besar ya Lebih besar Oke Beri ke warna Kalau jantan Lebih cantik Kalau betina Bisa bisa aja Kebalikan ya Itu gak selesai ya Sekarang saya sudah bersama Kang Pian nih Salah satu Tetua atau pengurus dari Viken Park ini ya Ya Kang Pian Bisa jelasin dong Ehm Ada berapa Macam jenis sih dari burung merak yang ada di sini Di sini ada Oke Empat yang masuk di Jawa Park Aha Ada India Blue India Blue White People sama Black Soul Girl Kipon Bronja gitu Oke Nah semua merak yang ada di sini Didatangin dari mana nih kan Dari India sama Kongo Dari India sama Kongo Oh iya Dengan-dengan kabar juga Ehm Burung merak yang ada di sini tuh Bukan jenis burung merak yang dilindungin ya Ini bukan dari Indonesia Bukan dari Indonesia ya Dari luar semua Dari luar semua Jadi aman ya Kalau dijadiin spot foto kan ya Oke Kalau untuk ini kan Dari Harga tiket Ini berapa sih pengunjung Untuk menikmati harga ini Harga tiket Rp20.000 dari umur 2 tahun ke atas Oke Rp20.000 Itu Jam profesional Dari jam 10 sampai Jam 7 malam Setiap hari Tiap harinya Oke Mungkin ada yang bisa disampaikan ya Ya Buat edukasi aja Buat anak-anak di sini Berarti di sini Selain bisa dipoto-foto juga Bisa Jadi edukasi juga kan ya Buat foto-foto Buat foto-foto juga Dan juga edukasi tentunya Nah itu tadi benar Beberapa penjelasan dari Pihak atau penanggung jawab Dari PIKOPAR disini Nah sekian dari saya Laporan wartawan Kumpri Benjabar Paskari Jangan lupa like But if you close your eyes sub indo by broth3rmax